Bapak susu sudah siap-siap Halo bunda semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi ya bun ya Dengan channelnya Arlin is home Seperti biasa ya bun Aku akan membagikan Aktivitas harian aku di rumah ya Nah sebelum menonton lebih lanjut Saya tak lupa ucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat bunda-bunda semuanya Yang sudah selalu menonton Dan yang sudah selalu like, komen Dan yang sudah bantu share Di komunitasnya Masing-masing Terima kasih ya bun Atas dukungannya Semoga rezeki kalian lanjut Dikasih kesehatan Dan semoga selalu bahagia Bersama keluarga masing-masing Amin Nah ini bun Aku awali aja video aku Dengan Merapikan tempat tidur Dan kali ini aku Ditemani pak su Untuk merapikan tempat tidur Biar lebih cepat ya Dan langsung aja Ini aku mau sapu-sapu simple Seperti biasa Aku mau pakai sapu ini ya Ini itu cukup Buat menyapu Rambut-rambut Dan juga debu ya Jadi tengok bun Ini rambut saya Itu benar-benar Rontok parah ya bun Jadi Kayak gini ya bun Ya ampun-bun Rambut aku itu Benar-benar Rontoknya itu Parah banget Nah ini aku Sapu-sapu gini aja Sebenernya Gak tau ya Menurut aku Pakai ini itu Berguna gak sih Kalau menurut aku sih Kurang ya Jadi aku lebih suka aja Pakai vacuum gitu Vacuum cleaner Oke bun Lanjut aja nih Aku mau ngintip Persiapan pak su Mau pulang kampung Jadi ini aku tengok Dia udah Ya udah selesai packing Sebenernya dia tuh Packingnya udah lama ya Udah semingguan lebih gitu Karena dia tuh mau Packing itu Dia harus mikir Karena dia kan nanti Mau tiga minggu ya Dua minggu di UK Satu minggu di Spanyol Jadi makanya dia harus Persiapkan segalanya Make sure dia cukup baju Cukup segalanya ya Nah ini nih pak su Lagi sibuk Ini orang satu Komputernya berapa itu Tiga empat Tiga empat Yang dia pegang Ini satu Ini Lima Lima komputer Masya Allah Orang satu aja Komputernya lima ya bun Jadi yang satu ini Ini tuh dikasih company ya Dari Singapura Dia dipinjemin gitu lho bun Oke bun Lanjut aja Ini aku ke bawah Ini aku udah selesai ngopi ya Sama pak su Jadi ini aku mau Merapikan dulu Cucian aku semalam Dan ini langsung aja Aku mau cuci Canggir-canggir Yang tadi pagi Aku minum kopi Supaya Singnya itu Tidak kebanyakan cucian Nanti ya bun Kadang juga Risi juga sih Kalau melihat cucian Gini ya Tidak cepat-cepat Dicuci gitu ya Jadi ini langsung Aku gercep aja Mencuci Karena nanti Nanti kalau dibiarkan Sampai sore itu Akan menumpuk ya Jadi mumpung ini Masih sedikit Nah panci ini tuh Ceritanya semalam Aku kelaparan Aku masak Kue tiyo kuah gitu Tapi kue tiyo instan Gitu ya bun Jadi ini Semalam itu Aku Males ya bun Jadi aku Taruh aja disitu Dan langsung aja Setelah disabunin Ini aku bilas-bilas Seperti biasa ya bun Kalau sabunnya itu Agak banyak Bilasnya itu Agak lama Karena Saya pun juga Tidak suka Cangkir Ataupun Gelas itu Berbau sabun ya Jadi Pastikan Harus Benar-benar bersih Dari sabun Dan Tidak bau amis ya Saya itu Kalau nyuci Cangkir Ataupun gelas Selalu saya cium ya Karena saya tuh Tidak suka Bau amis Jadi Kalau nanti Bau amis Aku selalu Menyabunin lagi Gitu bun Gimana dengan bunda Komen di bawah ya bun Nah Alhamdulillah Ini cucian aku Sudah selesai Dan aku Lap-lap ya Bagian Air Di sebelah-sebelahnya Gitu Terus Ini aku Teruskan aja Ya bun Ini aku Mau buang Bunga Bunga Segar Kemandu Tapi sekarang Udah agak Ya udah agak Membusuk gitu ya bun Tapi ini Tidak bau Sama sekali Ya bun Nah ini Langsung aja Aku buang Ke tempat sampah Nah tempat sampah Aku itu Berada di Dalam lemari Ya bun Jadi lebih Rapi Gitu ya bun Dan lanjut aja Ini tuh Bener-bener Tidak bau ya Akhirnya Karena kemarin Aku udah Taruh cuka Sama Gula putih Nah ini Vas bunga Aku beli Di Toko Perabotan Gitu ya bun Ini murah aja Cuma Rp42.000 Saja Sudah Dapet Vas bunga Tebel Dan ini Kristal ya Kristal-kristalan Gitu ya bun Dan ini Harganya tuh Masih nempel Disini ya bun Dan ini Aku bilas aja Sampai bersih Ya bun Terus Lanjut aja Tadi aku Cuci itu Cuci piring Ada yang Dateng Dan pak Pak pos Bukan pak pos Ini Deliveriment Antar Paketan Kemarin aku Order di Shopee Gitu ya Nah kemarin Itu Aku tuh Minta sama Pak Su Karena yang Punya Aplikasi Shopee Itu Pak Su Jadi aku tuh Kalau pengen Apa-apa Di Shopee Aku pinjem HPnya Pak Su Pak Su Itu Walaupun Tidak bisa Bahasa Indonesia Tapi dia Punya Aplikasi Shopee Tau sendiri Di Shopee Itu kan Bahasanya Bahasa Indonesia Jadi dia Kadang-kadang Kalau tidak Paham Tanya Sama Istrinya Walaupun Istrinya Kadang Juga Tidak Paham Jadi Tidak Saling Bantu Oke Pun Jika Kalian Penasaran Tonton Videonya Sampai Selesai Apa Yang Aku Order Nah Ini Itu Sebenarnya Rak 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 Bumbu Gitu Lupun Dia Itu Rak Tempat Bawang Putih Bawang Merah Dan Juga Rak Kentang Jadi Disitu Kita Bisa Milih Kita Mau Buat Apa Rak Jadi Kalian Bisa Milih Buat Misalnya Buat Tempat Tempat Gula Atau Apa Gitu Soalnya Kalau Nanti Belinya Itu Salah Milih Nanti Takut Stickernya Itu Salah Ya Bun Jadi Aku Ini Memilih Buat Kentang Bawang Putih Dan Juga Anien Ya Karena Memang Sesuai Apa Yang Saya Mau Saya Itu Punya Ya Bun Tempat Wadah Bawang Putih Bawang Merah Cuma Dia Nanti Dicampur Aduk Gitu Ya Jadi Ini Aku Beli Yang Bisa Dipisah Pisah Gitu Bun Nah Ini Kita Pastikan Dimana Kita Mau Menempatkan Kentang Menempatkan Anien Dan Juga Bawang Putih Ya Jadi Untuk Kentang Aku Taruh Di Bawah Aja Dan Ini Juga Ada Stiker Onion Untuk Onion Aku Taruh Di Atas Aja Ya Bun Ya Pastikan Kalau Pasang Stiker Itu Tidak Ambur Adul Kalau Di Tengah Di Tengah Semua Jangan Sampai Satunya Di Pinggir Tengah Tengah Jadi Pastikan Kalau Tengah Tengah Semua Ya Bun Supaya Dipandang Itu Rapi Gitu Bun Tidak Ambur Adul Oke Bunda Ini Sudah Selesai Aku Taruh Stikernya Gimana Menurut Bunda Cantik Tidak Sibun Komen Juga Di Bawah Oke Bun Aku Langsung Aja Mau Menata Perbawangan Jadi Sebelum Aku Menaruh Bawangnya Atau Aniennya Aku Pastikan Aku Taruh Tisu Ya Bun Di Bawahnya Karena Kentang Anien Itu Kadang Kalau Busuk Itu Dia Berair Ya Bun Jadi Aku Tidak Mau Airnya Itu Mengotori Kayu Ya Karena Ini Bahannya Itu Dari Kayu Jadi Nanti Kalau Dia Membusuk Dia Takut Kayunya Kotor Jadi Hitam Hitam Jadi Pastikan Ini Ditaruh Dialasin Tisu Tapi Tisunya Harus Tisu Dapur Kalau Tisu Muka Biasanya Dia Lembut Dan Tipis Jadi Ini Aku Alasin Tisu Dapur Dan Ini Langsung Aja Aku Natak Dan Natak Perbawangan Ya Untuk Anion Apa Itu Bawang Merah Aku Campur Sama Bawang Putih Oke Ini Sudah Selesai Jadi Ini Aku Mau Menata Gitu Ya Dan Aku Tidak Tau Bunganya Ini Aku Mau Masih Taruh Disini Atau Enggak Buat Pemanis Nanti Aku Akan Menata Kembali Ya Pun Ya Untuk Sementara Begini Aja Dulu Nah Kata Pak Su Itu Oke Ditaruh Di Corner Ya Karena Ini Itu Memang Cantik Ditaruh Di Corner Nah Ini Aja Ya Kayak Gini Aja Enggak Taulah Nanti Aku Mau Rubah Lagi Dan Ini Suasana Dapur Aku Bagian Kompor Dan Juga Corner Oke Bunda Bunda Terima Kasih Udah Mengikuti Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Dan Ini Aja Kegiatan Aku Yang Aku Share Dari Pagi Sampai Jam Sebelas Nanti Bentar Lagi Aku Mau Masak Buat Pak Su Masa Makan Siang Oke Bunda Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dadah Bunda